Intro Ini semua diambil oleh pemerintah Cina Pak. Kami hanya produksi saja terus nanti ada badan pemerintah yang membeli. Demikian seorang Cina yang bisa berbahasa Indonesia cukup lancar walau tidak pernah ke Indonesia. Dialog ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat saya belanja toilet di sana. Dia menjawab pertanyaan saya yang terheran-heran mengapa produksi toiletnya banyak banget. Lokasi ini di mana? Kami berjalan hanya satu jam melewati kota Pelabuhan Sencen. Sampailah kami kepada sebuah kota yang semuanya terdiri dari bangunan ruko tiga lantai. Mungkin bukan kota tepatnya, desa. Kecil banget kok. Namun hebatnya adalah desa tersebut memproduksi hal yang sama yaitu WC toilet. Satu desa memproduksi barang yang sama. Kalau boleh memberi ilustrasi agar bisa membayangkan daerah tersebut adalah seperti ini. Jajaran ruko berbaris berlapis lurus panjang. Semua sama kefungsiannya. Setiap rumah yang Anda lihat, lantai bawahnya showroom, diatasnya tempat produksi, diatasnya lagi rumah tinggal. Semua sama, semodel hanya produksinya berbentuk beda. Saya tidak dapat menghitung berapa jumlah ruko atau rumah produksi itu. Namun kalau seribu rumah atau seribu ruko rasanya ada kali ya. Kembali ke ruko seribu unit di desa tersebut. Bayangkan, kalau misalnya satu hari mereka memproduksi 5-8 unit toilet, ada 5.000-8.000 toilet per hari diproduksi. Dan kalimat di atas tadi adalah jawaban atas pertanyaan saya ketika saya bertanya. Ini siapa yang beli produksi toilet ini? Dijual kemana? Nah, rupanya ada jenis buloknya Cina yang khusus membeli barang produksi dari small home industry di Cina. Sehingga mereka hanya fokus di produksi. Urusan jualan diambil oleh buloknya. Misalnya, urusan produksi WC toilet ini. Dan kata mereka, lembaga penyangga badan usaha milik negara perdagangan tersebut. Ada banyak, ada ratusan, ada berbagai bidang yang semua dibeli oleh pemerintah jika tidak laku atau sebagai badan penyangga produksi. Bagi saya ini sangat menginspirasi. Bangsa Cina hanya fokus di produksi. Titik. Kalau belum bisa dagang atau menjual maka akan dibeli oleh pemerintah dengan harga standar. Dan pasti tidak rugi. Namun jika ada pembeli langsung, mereka bisa deal langsung. Menjual kepada bayar yang kebanyakan adalah dari negeri luar. Pemerintah hadir dalam setiap produksi di sana. Sementara di Cina itu ada 1,5 miliar penduduknya. Kalau sekedar satu daerah menghasilkan 5.000 sampai 8.000 WC toilet. Pasti hal kecil seperti ini. Pasti habis tertelan di pasar lokal sendiri. Tapi ide badan penyangga ini membuat semua orang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tanpa takut produksi tidak ada yang ambil. Pemerintah hadir mengawal hasil rakyat. Yang ternyata setelah saya tanya lebih dalam lagi, pemerintah juga terus mengadakan pelatihan penyeluhan agar standar produksinya sama dan lebih baik. Yang pasti agar produsennya dan produksinya makin baik. Itu tujuan utamanya. Mata dari badan penyangga tersebut sangat tajam. Mutu produksi yang rendah dibayar di bawah harga pasar. Hanya harga pokok. Tapi kalau jelek sama sekali, tidak layak, ya baru tidak dibeli. Jadi ada standar mutu juga, ada grading juga. Dan itu bagus. Sekarang, mengapa saya ke desa itu? Kenapa saya ke Cina? Pikiran saya nomor satu sekali lagi adalah saya ingin mutu bintang 5 seperti Grohe atau Kohler untuk toilet di hotel saya. Dan saya ingin harganya ya bukan bintang 5. Di sisi lain saya ingin pakai standar Eropa. Grohe atau Kohler. Tapi harganya muahal banget dibandingkan barang Cina. Maka saya ke Cina cari toilet bowl yang mirip Grohe, yang mirip Kohler. KW1 tentunya. Ternyata harganya hanya 20%. Hanya keramik bowl dan sejenisnya yang saya beli. Sistem alat mekaniknya tetap original alias tetap saya gunakan Grohe yang asli. Tetap saya gunakan Kohler yang asli. Saya kawinkan. Urusan rotating dan fenumetik tetap saya gunakan Eropa. Saya nggak percaya Cina. Tapi yang statis barang Cina lebih bagus. Dan barang statis biasanya 80% dari sebuah benda operasional kan. Jadi bisa dibayangkan berapa kita bisa berhemat. Jika dijumlahkan maka harga yang saya beli hanya 40% dari harga publik toilet bintang 5 tersebut. Kalau dilihat secara kasat mata hampir tidak bisa dibedakan. Kalau dipergunakan ya memang Grohe, ya memang Kohler. Untuk 120 unit toilet set. Mending saya impor dari Cina. Yang statisnya. Namun mutu mekaniknya tetap Eropa. Hemat 60%. Itu pun sudah dengan ongkos kirim dan terpasang. Peristiwa inilah yang membuat saya membuat video ini. Video visi 2030 ini. Dimana saya baru saja mendapat laporan dari progres bisnis hotel kami di Cepu. Arah Amandaru Cepu yang sudah menginjak tahun ketiga sekarang. Dengan barang kombinasi WC toilet Cina dan Jerman tersebut. Sejauh ini tidak ada keluhan dari pelanggan. Zero Complain adalah sebuah prestasi. Dari sebuah keputusan kontroversi awalnya. Namun mencari harga termurah mutur terbaik waktu tercepat adalah seni berbisnis. Grohe KW Cina tersebut dan Kohler KW Cina tersebut berhasil. So far so good. Awalnya pasti ditentang. Lah memang gak umum. Tapi yang penting di awal saya percaya hal ini bisa dilakukan doable. Walau hanya intuisi. Namun ada logika. Ada common sense-nya juga. Terlepas dari caranya leneh dalam pembelian alat toilet tersebut. Yang membuat saya terselalu teringat adalah hubungannya dengan Cina tersebut adalah strategi pemerintah yang melakukan buyback atas hasil home industry. Karena tak jauh dari desa tersebut. Desa Chauzu. Kalau tidak salah namanya ada desa yang memproduksi alat pertanian. Mesin bajak sawah pakai tangan. Itu pun disanggah pemerintah secara harian untuk menampung produksi home industry tersebut. Badan usaha perdagangan milik pemerintah tersebut semacam VOC-nya Belanda dulu. Tugasnya membeli produksi rakyat dan menjual ke market internasional dengan harga bulk, bulky, borongan. Walau kenyataannya kebutuhan lokalnya pun belum bisa terpenuhi. Hal ini membuat kestabilan berbisnis. Saya suka sekali strategi itu. Bukan apa-apa sih sebenarnya. Karena saya ini merasa dalam bisnis banyak hal yang rumit dan panjang mata rantainya. Seperti SDM, bahan baku, material produksi, mutu, distribusi, merek, pemasaran, dan penjualan. Banyak banget lainnya lagi. Dan ini adalah hanya untuk satu buah produksi. Katakanlah ball pen aja. Panjang banget proses material awal hingga sampai ke tangan Anda, user. Dan kalau sebagai pebisnis, hal ini bisa dikurangi. Misalnya penjualan dan distribusi diambil alih. Maka fokus kita tinggal 60% namun dicurahkan perhatiannya 100%. Ya pasti saja produksinya secara mutu meningkat atau secara produksi bisa lebih cepat. Ini cara pintar. Sementara di perusahaan yang milik pemerintah tadi, fokusnya hanya berdagang dan distribusi. Persis seperti Unilever, hanya menjadi marketing arm saja. Tentu fokus dan kompetitif bisnis jadinya. Gak kebayang kalau ada lembaga tersebut di Indonesia ya. Pasti tahun 2030 Indonesia menjadi negara terkuat di dunia. Tentu fokus dan kompetitif bisnis jadinya.